Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kepumen Seiring bertambahnya usia, tidak jarang orang mengalami kesulitan untuk menjaga berat badan mereka tetap ideal Apakah hal ini memang ada hubungannya dengan usia? Bagaimana dengan pertambahan umur bisa mempengaruhi berat badan seseorang? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Semakin tua, ternyata angka timbangan teman-teman semakin berubah Bisa naik atau bisa turun Usia memang bisa menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan berat badan yang ideal Pada dasarnya, tubuh manusia terdiri dari lemak, jaringan ikat seperti otot, tulang, dan air Setelah menginjak usia 30 tahun, tubuh mulai kehilangan jaringan ikat, yaitu sel-sel pada otot Selain itu, usia yang bertambah tua membuat kandungan mineral pada tulang manusia berkurang Sehingga tulang menjadi kurang padat Di sisi lain, proses penuaan di dalam tubuh juga menurunkan lemak di bawah kulit Tetapi lemak perut justru semakin meningkat Padahal lemak perut merupakan lemak yang tidak baik Karena kondisi ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, struk, hingga kematian Setiap tahunnya, berat badan seseorang akan bertambah sampai 1 kg Walau mungkin teman-teman tidak menyadarinya, kenaikan ini juga meningkatkan resiko obesitas pada seseorang Menurut seorang dokter ahli obesitas, Craig Primax Orang yang berusia 40 hingga 59 tahun lebih rentang terkena obesitas dibandingkan mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas Hal tersebut disebabkan oleh genetik dan gaya hidup tidak sehat seiring dengan bertambahnya usia Beberapa penyebab yang membuat seseorang yang sudah berumur kesulitan mencapai berat badan ideal Yang pertama, semakin tua, masa otot semakin berkurang Setelah berusia 30 tahun, masa otot teman-teman akan menurun 3 hingga 8 persen per dekadenya Sehingga memungkinkan teman-teman mengalami sarkopenia Sarkopenia adalah kondisi menurunnya masa otot seiring dengan bertambahnya usia Akibat bentrokan antara sinyal anabolisme dan katabolisme Bentrokan tersebut menyebabkan sel otot lebih banyak dihancurkan daripada membangun sel baru Jika masa otot berkurang, tubuh juga akan mengurangi kebutuhan kalorinya tanpa teman-teman sadari Akibatnya, teman-teman mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kalori ketika teman-teman masih muda Tanpa mengetahui bahwa tubuh teman-teman telah mengurangi kebutuhan kalori Akhirnya, berat badan pun bertambah tanpa teman-teman sadari Karena masa otot untuk membakar kalori jadi lebih sedikit Selain itu, kondisi ini juga disertai dengan kurangnya kegiatan aktif Seperti berolahraga akibat penyakit yang membatasi pergerakan teman-teman yang berkaitan dengan usia Seperti radang sendi Oleh karena itu, faktor umur sangat mempengaruhi perubahan berat badan Mengingat tubuh tidak lagi seaktif saat teman-teman masih muda Yang kedua yaitu mengalami perubahan hormon Seperti yang dilansir dari CDC Sebagai bagian dari proses penuaan, perubahan hormon pasti terjadi pada kebanyakan orang Terutama ketika mereka menginjak usia parubaya Pada wanita berusia 45 hingga 55 tahun Periode tersebut merupakan masa-masa mereka mengalami menopos Kondisi tersebut menyebabkan produksi ekstrogen menurun drastis Dan ternyata berpotensi menimbulkan lemak di perut teman-teman Selain itu, perubahan hormon ini juga berdampak pada suasana hati wanita Yang dapat membuat mereka kesulitan menjaga pola makan Oleh karena itu, ketika masa perimenopos dan menopos berlangsung Tidak jarang berat badan akan bertambah hingga 2 kg Di sisi lain, perubahan hormon testosteron pada pria akan mengubah sirkulasi lemak dan masa otot Dengan kata lain, umur pria yang semakin menuat dan produksi testosteron yang berkurang Mengakibatkan tubuh sulit untuk membakar kalori sehingga mempengaruhi berat badan Yang ketiga yaitu, proses metabolisme semakin lambat Proses metabolisme yang melambat pada orang yang sudah berumur pun menjadi faktor Mengapa teman-teman sulit mendapatkan berat badan ideal Hal tersebut dikarenakan masa otot yang berkurang membuat proses metabolisme teman-teman melambat Jika teman-teman mempunyai lebih banyak lemak dibandingkan otot Kondisi tersebut dapat mengurangi pembakaran kalori Selain itu, kurang aktivitas karena usia juga memperlambat metabolisme teman-teman Akan tetapi, umur bukanlah penyebab satu-satunya mengapa metabolisme teman-teman melambat Dan mempengaruhi berat badan Ada beberapa penyebab lain mengapa persoalan ini terjadi Seperti bentuk badan, jenis kelamin, dan penyakit hipoteroid Selain tubuh dan umur yang semakin menua, gaya hidup juga dapat mempengaruhi berat badan seseorang Seiring bertambahnya usia, teman-teman memang mempunyai lebih banyak waktu karena tidak lagi bekerja Tetapi hanya punya lebih sedikit tenaga karena sudah tua Oleh karena itu, gaya hidup menjadi salah satu kunci utama untuk mengembalikan berat badan teman-teman Menjadi ideal dengan menjalani hidup yang sehat Beberapa tips yang mungkin dapat membantu teman-teman memiliki berat badan ideal dengan gaya hidup yang sehat Antara lain, yang pertama mengkonsumsi makanan sehat Variasi makanan sehat ada banyak Tetapi yang paling mudah untuk dilakukan adalah menambah konsumsi sayur dan buah pada menu makanan teman-teman Selain itu, cobalah untuk mengurangi makanan cepat saji dan makanan olahan Agar teman-teman dapat mengontrol jumlah kalori yang masuk Yang kedua yaitu mengatur porsi makan Porsi makan yang baik dapat membantu teman-teman memiliki berat badan ideal Sekalipun usia terus bertambah Bila teman-teman terbiasa makan dengan 3 hingga 4 sendok nasi Teman-teman dapat menguranginya menjadi 1 sampai 2 sendok nasi saja Tidak hanya nasi, perhatikan pula jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh Agar tubuh tidak menerima kalori yang terlalu banyak Teman-teman bisa menguranginya sedikit demi sedikit Hasilnya memang tidak akan instan Tetapi cara ini ampuh agar perut teman-teman tidak kaget Bila tiba-tiba mengurangi porsi secara ekstrim Yang keempat yaitu banyak minum air putih Memenuhi kebutuhan cairan adalah sebuah kewajiban setiap orang pada usia berapapun Maka dari itu penting sekali untuk rutin minum air 7 hingga 8 gelas dalam sehari Agar tubuh tidak kehilangan cairan dan meningkatkan metabolisme tubuh Ingat minuman bersoda atau minuman yang mengandung gula tambahan Bukan berarti minuman yang baik untuk memenuhi kebutuhan cairan teman-teman Yang kelima atau terakhir yaitu rutin berolahraga Umur memang dapat mempengaruhi berat badan ideal teman-teman Agar dampak buruknya bisa diminimalisir Lakukanlah olahraga secara rutin Teman-teman bisa memulai kembali kebiasaan sehat ini Dengan melakukannya secara perlahan Seperti meluangkan waktu selama 30 menit setiap hari untuk berolahraga Jika tidak bisa teman-teman dapat berjalan santai atau jogging selama 10 menit di tempat Agar keringat teman-teman tetap keluar Aktivitas fisik yang tidak memakan durasi yang lama Ternyata memberikan efek yang sama dengan olahraga lainnya Jika teman-teman melakukannya dengan teratur Walaupun umur bisa mempengaruhi berat badan ideal seseorang Bukan berarti menjadi alasan untuk teman-teman menjadi bertambah usia menjadi semakin malas Ubahlah kebiasaan hidup menjadi lebih sehat Dengan begitu berat badan teman-teman tetap ideal dan terhindar dari berbagai macam penyakit Oke seperti itu saja pembahasan usia ternyata berpengaruh terhadap naik turunnya berat badan Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan head for this day Terima kasih sudah menonton